Terima kasih. 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 Tapi dengan adat atur-aturnya Di tahun ke bawah Diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Menjadi pegawai negara sipil Berumur 35 tahun Bahwa Kesempatan itu diberi sampai Mulai dari Tempoh Arita 2018 SKP PP 49 2018 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 2023, 5 tahun 2019, 2020, 2021, 2023 5 tahun kesempatan Jadi masih ada kesempatan untuk Ikuti tes itu Bagi mereka ya Umur 30 tahun ke atas Juga diberi kesempatan untuk Perubah status Pegawai honor itu menjadi PP Pegawai pemerintah dengan Perjadian kerja Memang ada sebutkan sebagai honor Tapi Setelah tahun 2014 Sehingga berbunyi seperti itu Dua Bagian saja Satu PS Satu lagi PPPK Jadi tengah honor Kita akan Jemahkan Jadi PPTK Diberi kesempatan Diberi kesempatan Diberi kesempatan untuk Mereka yang berumur Di atas 35 Kalau undang-undangnya memang sudah Dina ada lagi Diberi kesempatan untuk Mereka yang sudah 35 tahun ke atas Tapi pemerintah masih Berkenan Bagaimana bisa menyerap Mereka yang sudah 35 tahun Mengambil sekian tahun Tapi tetap Berdapat gaji Dari pemerintah Secara resmi Inilah Dini yang karya Sudah jalan Melalui PP No. 49 Dan Setelah proses Berjalan Ada sekitar 600 ribuan Tes Sejak tahun yang lalu itu Tes Terus 60 Kita melaksanakan Tes itu Ada yang lulus 51 ribu Ada yang terakhir ini Lulus 6 ribu Tenaga Honor Menjadi PNS Tapi sisanya sekarang Yang terakhir Sekarang masih Ada ratusan ribu Juga Ya Terima kasih Bapak Ibu bisa Berikan Informasi ini Pada kandilat 3 Kami akan berupaya Bagaimana caranya Hari ini Kita Ini Bagi Bagi